Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Di channel ini Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Program kerja OSIS Segbit ke 8 Sudah sampai ke segbit ke 8 Segbit ke 8 kali ini Membahas tentang Atau namanya adalah Segbit sastra dan budaya Jadi dalam segbit ini Kegiatannya pastilah berkaitan Dengan sastra dan budaya Sebelum itu Sebelum menyusun program kerja Tentunya teman-teman harus paham dulu Apa saja sastra dan budaya tersebut Oke Apa saja kegiatannya Sebelum masuk ke kegiatan Saya lupa mengingatkan teman-teman semua Yang masih belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu channel ini Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Dan juga nyalakan loncengnya Oke Sudah Dinyalakan loncengnya Terima kasih Apa saja kegiatannya dalam segbit sastra dan budaya kali ini Yang pertama Pemanfaatan mading Jadi kita dalam segbit sastra dan budaya ini Memanfaatkan mading Memanfaatkan mading di bidang apa Tentunya Silahkan membuat puisi Silahkan membuat prosa Dari setiap masing-masing kelas itu Silahkan cari teman-teman yang suka membuat puisi Carilah teman-teman Siswa dan siswi yang suka membuat prosa Silahkan tempelkan karya teman-teman kalian itu Di setiap kelas silahkan apresiasi karya-karya terbaik mereka Silahkan tempelkan di mading Waktu tempelnya berapa? Terserah kalian Entah itu satu minggu Lalu diganti Entah itu satu bulan sekali Lalu diganti Dan apabila dalam kegiatan pandemi seperti sekarang ini Silahkan buat kegiatan share kegiatan segbit ke-8 ini Silahkan misalkan buat Instagram khusus segbit ke-8 di sekolah kalian Silahkan mintalah puisi-puisi atau karya-karya prosa Dari mungkin cerpen dari siswa dan siswi yang ada di sekolah teman-teman Dan silahkan upload ke Instagramnya Opsis ke-8 ini Jadi itu rekomendasi dari saya Rekomendasi dari saya Supaya segbit ke-8 ini tetap terus berjalan Meskipun di era pandemi seperti sekarang ini Oke teman-teman Kegiatan yang kedua dalam segbit ke-8 kali ini adalah Lomba membaca puisi Jadi di sekolah saya dulu Mengadakan lomba membaca puisi Yang dimotori atau dikoordinatori oleh segbit ke-8 Itu sastra dan budaya Yang namanya sastra dan budaya Pastilah biasanya berkaitan dengan puisi Puisi muda dan puisi lama Dan kegiatan lainnya Yang berkaitan dengan sastra dan budaya Selanjutnya Kegiatan yang ketiga adalah Mengadakan lomba kacong ceping Bukan mengadakan lomba kacong ceping Lebih tepatnya Pemilihan rekan-rekan atau siswa dan siswi Dari sekolah teman-teman Untuk mengikuti lomba pemilihan semacam duta wisata Oke Duta wisata teman-teman Pemilihan duta wisata Atau mencari perwakilan duta wisata di tingkat sekolah Lalu dikirimkan ke tingkat bupaten Sehingga ke provinsi tentunya Selanjutnya Kegiatan yang keempat Dalam segbit sastra dan budaya ini adalah Mengadakan lomba menggambar motif batik Media triplek atau graba Atau mungkin bisa juga menggunakan barang-barang khas Jadi dalam segbit ke delapan ini Saat saya dulu menjadi osis Kami mengadakan kegiatan Lomba menggambar motif batik Karena batik tersebut merupakan warisan budaya Indonesia Salah satu warisan budaya Indonesia Yang harus kita lakukan teman-teman Yang harus kita lestarikan Jadi Alangkah baiknya dari osis Harus bisa melaksanakan Atau melestarikan budaya bangsa tersebut Itu saja kegiatan yang ada di segbit ke delapan kali ini Segbit sastra dan budaya Dan apabila teman-teman mempunyai Solusi untuk kegiatan-kegiatannya lebih menarik Lebih kreatif Dan lebih menggugah selera Mungkin lebih unik Untuk kegiatan segbit ke delapan sastra dan budaya ini Silahkan ajukan program kerja teman-teman ke pembinaan osis teman-teman Karena program kerja tersebut Akan menjadi salah satu kebanggaan saat teman-teman bisa melaksanakan dan sukses melaksanakannya Seperti itu teman-teman Dan semoga Kegiatan-kegiatan teman-teman Waktu Mengajukan program kerjanya Semoga di asisi Semoga diberi pelancaran Jangan lupa juga Kalau membuat program kerja Tentukan tujuannya Tentukan fungsinya Tentukan sasarannya kepada siapa Jadi teman-teman Apabila ditanya oleh pembinaan osis Langsung paham Langsung bisa menjawab Ya Harus ada tujuan Tidak boleh membuat program kerja ngawur Tidak boleh teman-teman Karena Kemungkinan besar tidak akan diterima oleh pembinaan osis Oke itu saja Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini Dalam segit ke delapan Kurang lebihnya Saya mengucapkan mohon maaf Dan Jangan lupa Saya ingatkan lagi Bagi yang masih belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Supaya channel ini tetap terus berkembang Teman-teman Dan bisa memberikan video-video terbaru Dalam episode-episode selanjutnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam osis Pasti semangat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih kerana menikmati Terima kasih kerana menikmati